Hingga saat ini pemerintah belum memberikan izin untuk Pertamina menaikkan harga gas LPG ukuran 12 kg, meskipun Pertamina mengklaim telah menderita kerugian hingga 4,7 triliun rupiah di tahun 2012. Sejak dua tahun lalu Pertamina mencoba untuk menaikkan harga LPG, namun belum mendapat restu pemerintah. Masuki tahun 2013, restu belum juga turun dari pemerintah karena pemerintah lebih memilih menyetujui kenaikan harga tarif dasar listrik. Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, menyatakan kenaikan LPG pada tahun 2013 harus dilakukan untuk mencegah kerugian sektor LPG seperti yang dialami tahun-tahun sebelumnya. Ali menambahkan untuk tahun 2012 Pertamina merugi akibat besarnya dana transaksi impor dan dana penyaluran LPG. 60% LPG dari Pertamina berasal dari impor karena produksi nasional yang terbatas. Untuk itu, Pertamina tidak lagi akan memberikan subsidi LPG 12 kg karena pemerintah telah memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu melalui LPG 3 kg. Pertamina sebenarnya tidak perlu meminta izin kepada pemerintah untuk menaikkan ini. Tapi karena Pertamina ini sebagai BUMN milik pemerintah, milik Indonesia, makanya kita mengkomunikasikan ini kepada pemerintah. Dan pemerintah memang belum memberikan lampu hijau untuk kita menaikkan. Karena